Setelah melakukan asesmen pada pejabat Eselon 2, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan asesmen terhadap pejabat Eselon 3 dan 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, mengatakan, asesmen ini dilakukan terhadap para pejabat Eselon 3 dan 4 yang akan menempati jabatan. Sebelum menempati jabatan baru, para ASN tersebut dilakukan asesmen apakah layak dan sesuai dengan bidangnya atau tidak. Hasil dari asesmen tersebutlah yang nantinya akan menjadi langkah pemerintah dan baperjakat dalam melakukan perombakan pejabat Eselon 3 dan 4. Dalam pelaksanaan asesmen pejabat Eselon 3 dan 4, pemerintah Provinsi Jambi akan bekerja sama dengan tim asesmen senter Provinsi Riau. Dari KSN itu menyampaikan bahwa pejabat yang ini kan sudah yang lebih dari 2 tahun ini silahkan dilakukan asesmen tapi tidak boleh diturunkan jabatannya apalagi didonjokkan. Nah kalau mau menurunkan jabatan atau menunjokkan mereka diberi kesempatan 6 bulan. 6 bulan diberi jabatan, lalu selama 6 bulan itu ada surat peringatan. Kalau dia tidak bisa melaksanakan tugas peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau mereka memang tidak bisa melaksanakan tugas di tempat yang sekarang. Terima kasih telah menonton!